ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sudah di depan pohon salak dan saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu bagaimana keberhasilan buah salak itu bisa muncul karena hasil dari perkawinan bunga jantan dan bunga betina nah ini salah satu yang saya tahu cirinya bunga apa namanya ini sudah tampak warna hitam ya artinya ini keberhasilan bunga jantan mengawing bunga betina sudah berhasil dan kita menunggu hampir dua minggu dia akan muncul calon bakal buah seperti ini ini calon bakal buah yang akan menjadi buah besar nantinya nah ini salah satunya yang sedang dalam pembesaran buah gitu dan eh eh awal mulanya memang bunga kita memilih bunga jantan dan bunga di betina lalu kita kawinkan eh di apa seperti pada umumnya tanaman dikawinkan seperti biasas di apanya tempel-tempel seperti ini yang dan akhirnya jika kita menunggu dua minggu untuk jenis pohon salak ini kita akan bisa berhasil eh membuahkan hasil perkawinan silang kita nah ini hasilnya mungkin seperti itu eh bagaimana ciri dari perkawinan buah salak yang berhasil oke mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diteru sama oleh banyak petani salak mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa